Semua tahu bahwa dari Partai Demokrat menugaskan dua orang untuk menjadi bagian dari tim delapan, yaitu Sekretaris Jenderal sendiri, Teguh Riffi Harsha, dan kemudian Bung Edita Suleman. Mereka bekerja siang dan malam hampir setahun maraton, tentu dibawah supervisi Ketua Umum selaku Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai, dan puluhan kali bertemu dan bersama-sama dengan Capres Anies Baswedan. Dan kalau saya ikuti, kerja ini tidak mudah, banyak sekali hambatan dan tantangan, tetapi belakangan kelihatan progres yang memberikan harapan sebelum kandas dan terhempas tiga hari yang lalu. Para anggota Majelis Tinggi, para kader demokrat, dimanapun saudara berada, saya sangat mengerti perasaan, emosi para kader. Saya minta, mari kita tenangkan hati kita, pikiran kita. Ini bukan kiamat. Ini bukan akhir dari perjuangan kita. Bukan. Ini harus kita maknai sebagai ujian dan cobaan yang harus kita hadapi dan kemudian kita atasi. Ingat, sesudah kesulitan atau dibalik kesulitan, ada kemudahan. Ba'ina ma'al yusri yusro. Betul. Ba'ina ma'al yusri yusro. Kita, kalau melakukan kilas balik, sering menghadapi goncangan dan krisis. Alhamdulillah, kita selalu bisa mengatasinya. Saya yakin, ini rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan selalu lebih indah dari rencana manusia. Insya Allah, kita akan mendapatkan yang lebih baik di masa depan. Terima kasih.